Hai Pemirsa Sports 1 Channel, apa kabar? Seperti biasa, Ryo Tami kembali hadir lagi dengan liputan-liputan yang unik dan menarik khas Sports 1 Channel. Di edisi kali ini, kami sudah berada di rumah salah satu peguh tangkis nasional yang berprestasi, dia adalah Pia Zebadia. Hai Pia, apa kabar? Halo, bye. Nah, kalau di rumah begini, biasanya kegiatannya ngapain aja sih? Ya, biasanya sih aku kegiatannya yang masak, terus aku main di rumah mama yang sebelah. Kalau di rumah tetap berlatih atau enggak? Ya, kalau aku di rumah sih tetap berlatih, kayak sit up, melakukan latihan yang simple aja di rumah. Tadi tetap olahraga ya intinya ya? Nah, kalau benar tahu, kenapa sih milih dunia bulu tangkis? Karena kan pertama kali kakakku udah terjun duluan di dunia bulu tangkis. Jadi, aku juga senang juga gitu. Jadi terinspirasi dari kakak ya? Ya. Terus, kalau susah suka dukanya punya kakak, aset gimana? Biasanya? Kebanyakannya sih sukanya ya, karena kan enak satu profesi. Aku jadi bisa sharing segala macem. Jadi, dia bisa kasih solusi yang terbaik untuk aku. Oke, jadi buat support juga, buat nasehat juga. Kalau awal muanya itu terjun ke dunia bulu tangkis, boleh dicitain dari umur berapa? Aku terjun di dunia bulu tangkis itu dari umur enam tahun. Awalnya cuma ngantri kakak, lagi latihan. Terus, aku jadi kepingin ikut-ikutan kan? Kayaknya enak gitu ya. Sampai umur sepuluh tahun, aku baru masuk asrama di jahe raya. Lagi-lagi kakak ya yang memberikan pengaruh. Nah, kalau untuk kedepannya, untuk dunia bulu tangkis apa yang ingin dipakai? Sebetulnya kan bulan depan ada pertanian Malaysia. Jadi, kayaknya aku fokus satu persatu dulu sih. Oke, pelatihan ya. Konsentrasi dan fokus. Kalau idola, siapa sih di dunia bulu tangkis? Aku sih idolanya Miaudina ya, karena kan dari segala bakat dan talentanya, dia punya banget gitu. Jadi, aku suka banget. Selain Miaudina, ada lagi? Mungkin ya, Lidan yang sekarang ini jadi super done lagi. Lagi happening ya? Lagi happening, jadi aku suka banget sih sama ini. Oke. Baiklah, Sporters. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi, saya akan hadirkan dulu liputan yang gak akan sudah menarik khas for satu channel. Ini dia. Sampai jumpa.